Intro Hi guys, it's me again Lydia Feng and welcome back to my youtube channel So, sesuai judul kontennya di edisi libas kali ini Kita akan kupas tuntas semua serum Azarin yang Marvel Collection Tapi sebelum kita mulai, gila 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 Aku mau komen ya sama Azarin, buset Ini tuh, dia tuh mengkolaborasi 12 jenis serum yang bener-bener dibuat untuk segala jenis tipe kulit kalian Yang pastinya karena ini 12 jenis, pasti kalian bingung dong buat kulit kalian yang mana Eits, tenang aja, pastinya kalau aku sih gak bingung ya karena aku udah biasa Tapi disini aku ingin ngebantu kalian supaya nanti di akhir video ini Setelah kalian menonton video ini, kalian udah gak bingung lagi Buat pakai serum yang mana untuk serum dari Azarin ini buat kulit kalian So, mari kita mulai Sebelumnya aku ingin curhat untuk kondisi kulit aku ini Buat kalian yang belum tau atau mungkin subscriber baru By the way, kulit aku itu kayaknya tuh agak ribet ya Bukan ribet sih, sebenernya tuh agak berminyak tapi kombinasi Tapi di saat bersamaan, kalau aku tuh cewek aku mau datang bulan dia tuh suddenly pagi pas udah mau air bulannya Dia tuh suka minyak dan suka breakout gak jelas di bagian dagu Nah disini aku akan ngajarin kalian bagaimana mix and match kombinasi berapa jenis serum yang pastinya cocok buat tipe jenis kulit kalian Dan pastinya untuk mix and match ini gak bisa sembarangan ya Karena ada beberapa ingredients dari beberapa serum yang pastinya gak boleh dicampur satu sama lain Dan gak boleh dipakai di saat yang bersamaan Jadi kayak ada selang-selang beberapa hari gitu Oke, back to the topic Kita lanjut untuk si Azarin serum ini Kan disini ada 12 macam Nah sekarang kita akan lanjut aja Untuk semua serumnya ini aku akan jelaskan dari mulai fungsinya, ingredientsnya apa aja, cocok buat digunakan apa aja So mari kita saksikan Sampai jumpa lagi Oke, pertama-tama kita ada Azarin Revitalizing Anti-Aging Serum Oke, serum ini diformulasikan untuk merawat kelembapan dan kekenyalan kulit Kandungan alaminya bakucol, hyaluronic acid, dan peptid Membantu menyamarkan garis halus pada kulit dan menghaluskan kulit Serum ini gak lengket dan bisa dipakai siang dan malam hari Selanjutnya ada Azarin Miracle Oil Serum Serum wajah ini adalah serum multifungsi Yaitu serum wajah dengan kombinasi minyak untuk menjaga elastisitas kulit Melembabkan sekaligus merawat kulit agar lebih kenyal dan glowing Serum ini bisa dipakai pada siang hari dan malam hari Untuk kandungan serum ini mengandung squalene, bakucol, dan fruit oil Selanjutnya ada Azarin Daily Defender Multivitamin Serum Serum ini kandungannya ectoin, ada vitamin A, B kompleks, dan vitamin C Serta mengandung alantoin Serum wajah yang mengandung kandungan multivitamin untuk merawat dan menjaga garis pertahanan kulit secara menyeluruh Selain itu serum ini juga mengandung blue light protection dan anti-polusi Bisa digunakan sehari-hari pada pagi dan malam Selanjutnya untuk anti-aging nih yaitu ada Azarin Retinol Smooth Glowing Serum Kandungannya menggunakan encapsulated gentle retinol Selain itu juga ada kandungan keramit dan hyaluronic acid Untuk serum ini hanya dapat digunakan pada malam hari Gunanya untuk menghaluskan, melembabkan, dan menyamarkan garis halus di wajah Selain itu juga mengandung antioksidan dan dapat membantu mencerahkan kulit agar tampak lebih glowing Next serum ada Azarin Niacinamide 5% dan Moisture Seppy White Serum Kandungan dari serum ini menggunakan kandungan nano encapsulated niacinamide, seppy white, acetyl glucosamine, dan fermented honey Guna dari serum ini yaitu untuk merawat, melembabkan, sekaligus membantu untuk mencerahkan kulit Dan diformulasikan tanpa alkohol dan parfum Serum ini dapat dipakai siang dan malam Selanjutnya ada Azarin Radion Luminous Serum Mengandung arbutin, chroma bright, sakura, dan fermented honey Guna serum ini untuk mencerahkan wajah yang kusam agar tampak lebih bersinar serta bisa menutrisi kulit Dapat digunakan pada pagi dan malam hari Next ada Azarin Calming Skin Pair Serum Serum ini mengandung trio probiotics, nitrogen truffle, royal jelly, dan cucumber Guna serum ini fungsinya untuk menenangkan, menutrisi, dan melembabkan kulit Serum ini mengandung probiotic untuk membantu memperbaiki skin barrier Bisa digunakan pada pagi dan malam hari Selanjutnya ada Azarin Brightening Sea Glow Serum Mengandung sodium ascorbial phosphate T-rostat, ferulic acid, dan tranesamic acid Serum ini berguna untuk merawat kulit serta menangkal radikal bebas Selain itu, serum ini juga membantu mencerahkan kulit agar tampak glowing dan kenyal Yang pastinya diformulasikan tanpa alkohol dan pewangi Serum ini bisa digunakan untuk pagi dan malam hari Selanjutnya ada Azarin Agnes Pot Serum Seperti namanya, cocok digunakan buat kulit berminyak dan berjerawat Kandungannya mengandung succinic acid, cinnamon bark, green tea, dan arbutin Fungsi dari serum ini yang pastinya untuk mengatasi permasalahan jerawat Serta bisa juga menyamarkan bekas jerawat sekaligus mencerahkan agar kulit tampak lebih bersih Serum ini bisa digunakan untuk pagi dan malam hari Selanjutnya ada Azarin AHA, BHA, PHA Peeling Serum Kandungannya ada Mix AHA, BHA, PHA, dan Pepaya Guna dari serum ini untuk mengangkat sel kulit mati Sekaligus menyamarkan permasalahan kulit seperti bekas jerawat, kulit kusam, kulit tidak rata, dan pori-pori besar Untuk serum ini hanya digunakan 1-3 kali dalam seminggu Dan untuk pemakaiannya hanya digunakan pada saat malam hari Selanjutnya ada Azarin Hydra Max Water Bank Serum Mengandung Quadruple Hyaluronic Acid, Keramid, Panthenol, dan Crystal Ice Plant Fungsinya untuk melembabkan, menutrisi, dan membuat kulit kenyal Serta merawat wajah agar lembab, kenyal, dan glowing Untuk serum ini bisa digunakan pagi dan malam hari Selanjutnya ada Azarin Pore Tightening dan Oil Control Moist Serum Kandungannya Pore Away, Oilless City, Central Asiatica, dan Canadian Willow Herb Fungsi dari serum ini selain melembabkan, bisa juga untuk mengontrol kadar minyak berlebih di wajah Selain itu, serum ini juga bisa menyamarkan pori-pori wajah agar tampak lebih rapat Dan serum ini bisa digunakan pagi dan malam hari By the way, semua kandungan dari serum Azarin ini sudah dermatologi tested No alcohol dan no fragrance Nah guys, aduh gila, tadi tuh aku udah jelasin semuanya Gila-gila, gila banget ya Ini Azarin tuh super komplit banget, detail ya buat nyimpanin si serum ini Dan yang maksudnya kita langsung aja, aku akan jelasin ke cara pemakaiannya Untuk buat kalian yang masih beginner dalam pemakaian serum ini Biasanya untuk serum ini aku gunakan, pertama-tama aku cuci muka aku menggunakan facial wash sampai bersih Kemudian aku menggunakan toner Toner yang pastinya best digunakan kalau untuk serum Azarin ini yang pastinya tonernya juga dari Azarin Jadi setelah menggunakan toner, aku beralih menggunakan serum Biasanya untuk serum ini aku memakai satu pump aja, terus dipakai ke seluruh aja, bisa di tap-tap Udah gitu bagusnya serum Azarin ini, dia tuh langsung menjerat ke kulit, gak meninggalkan rasa lengket Abis itu setelah pemakaian serum, aku gunakan lanjut ke krim malam atau krim pagi sesuai kebutuhan kalian Oke guys, jadi dari semua 12 serum ini Karena ini banyak banget, gak mungkin dong aku gunain 12-12 nya Jadi disini, karena aku udah pakai serum ini kurang lebih 20 harian Aku disini memakai 4 varian Oke, nah aku bakal jelasin varian mana aja yang aku pakai Pertama-tama karena kemarin tuh sempet sebulan yang gak lalu kulit aku tuh agak kayak apa ya, kayak moody gitu Jadi aku tuh abis perawatan, terus kayak abis perawatan tuh agak kering banget Karena kulit aku kering banget, jadi aku pakai si Calming Repair Serum Jadi dia tuh cocok banget si Calming Repair Serum ini buat kulit kalian yang lagi gak jelas Yang bener-bener tiba-tiba kering dan tiba-tiba suka merah-merah gak jelas, kadang-kadang iritasi Cocok banget si Calming Repair Serum ini Dan aku suka, ini teksturnya bener-bener kayak air, gak ada bau sama sekali Yang pastinya kalau gak ada bau ini, dia tuh cocok banget digunakan di kulit sensitif Dan pas aku pakai aja, dia tuh pas nyentuh ke kulit, dia tuh langsung nyerap Jadi gak meninggalkan rasa lengket Ini bisa digunakan tiap hari pagi dan malam Dimana kulit aku lagi kayak gatel-gatel atau kemerahan Aku pastinya langsung memakai si Calming Skin Repair Serum dari Azarin ini Nah serum selanjutnya, kalian tau dong aku tuh cinta banget sama yang namanya serum yang ada kandungan retinolnya Untuk serumnya, yaitu yang pastinya aku memakai Retinol Smooth Glowing Serum Tapi untuk serum Retinol Smooth Glowing Serum ini, ini tuh gak boleh digunakan buat bumil dan busui Tapi tenang aja, dari Azarin ada alternatifnya Buat kalian yang sedang hamil dan sedang menyusui, kalian gak bisa pakai retinol Kalian bisa pakai retinol alternatif yaitu revitalizing anti-aging serum Jadi tuh dia efeknya sama kayak retinol karena dia mengandung baku col Dia efeknya sama kayak retinol yaitu bisa menyamarkan kerutan dan juga flag di wajah Kalau ini tuh, kalau kalian lagi gak hamil dan menyusui, kalian bisa pakai retinol Smooth Glowing Serum Oke aku bakal jelasin, untuk retinol ini buat kalian yang pastinya pemula dalam memakai retinol Untuk retinol ini tuh kasiatnya bagus banget di kulit aku So fun, boleh jujur aja, aku udah memakai retinol kurang lebih ini udah pemakaian tahun ke-2 Dan yang pastinya kulit aku, ini di umur aku yang 3-2, aku tuh belum ada fine line sama sekali Dan by the way, untuk retinol ini, kalau kalian baru start pakai retinol dan kalian pengen pakai si Azarin Retinol Smooth Glowing Serum ini Kalian bisa pakai hanya di malam hari, tapi jangan dipakai setiap hari Biasanya untuk pemula dalam retinol, kalian coba dulu di kulit kalian seminggu mungkin 1-3 kali aja Dan bahkan karena aku memakai si Calming Serum ini, ini bisa dikombinasikan Kalau misalnya retinolnya terlalu harsh, kalian pakai ini di malam hari Dan kalian bisa pakai si Calming Serumnya di pagi hari Dan ini biasanya aku pakai seminggu hanya 3 kali aja, aku selang-selingin Supaya kulit aku nggak terlalu kering, karena si Calming Skin Pair Serumnya ini, dia juga melembabkan Oke, dan yang terakhir ini adalah Niacinamide 5% Kenapa aku rekomendasiin Niacinamide 5% ini ke kalian? Karena si retinol ini sama Niacinamide, kalau dikombin itu kayak suami istri guys Dia tuh saling berhubungan, jadi retinol dan Niacinamide ini dia tuh bener-bener kalau dikombin dia bagus banget Biasanya untuk pemakaiannya itu bukan dicampurin ya Jadi biasanya aku selang-seling harian, retinol malam, Niacinamide pagi Atau mungkin misalnya hari Senin Retinol, hari Serasa Niacinamide bisa malam atau bisa juga pagi Ketika kombinasi Niacinamide dikombinasikan ke retinol ini, dia tuh bisa membuat kulit kalian mengontrol minyak Terus juga bisa menyembuhkan jerawat, terus bikin pori-pori lebih kecil, menyambarkan kerutan, dan juga efeknya Pokoknya efeknya tuh banyak banget deh ketika dikombinasikan Dan yang pastinya untuk pemakaian kedua serum ini yaitu retinol dan Niacinamide, kalian harus sabar ya Karena hasilnya gak instan, tapi biasanya kalau dikulit aku itu mungkin baru kelihatan tuh 6 bulanan ke atas Dan pastinya kulit setiap orang-orang itu bervariasi, yang mungkinnya kalau hasilnya di aku mungkin bisa lama atau di kalian bisa cepat gitu Yang pastinya sabar aja ya guys Oke ini dia hasil kurang lebih 1 bulan aku memakai Azarin Serum Varian yang disini yang aku pakai, 3 varian utamanya Yaitu yang Calming, yang Retinol Smooth Glowing Serum, sama Niacinamide 5% Nah kalian bisa lihat ya kulit aku yang sebelumnya agak break out Jadi lebih plumpy, lebih cera, dan lebih less oily Kalian bisa lihat aja ini gambar yang berbicara Dan untuk hasilnya ini biasanya bervariasi dari masing-masing jenis kulit kalian Yang pastinya untuk hasil afternya aku so far puas banget deh sama si Azarin Serum ini Oke guys gimana? Tali kalian udah lihat ya before afternya Terus aku udah jelasin kupas cuntah semua serum Azarin yaitu 12 varian Gila banyak banget Azarin kalian top banget Dan pastinya ini juga packagingnya lucu-lucu banget Karena dia berkolaborasi sama Marvel Jadi kayak warna-warni gitu deh guys Terus anyway, sebelum aku close this video Jangan lupa aku udah sertakan timestampnya Per masing-masing varian serum In case kalian masih bingung buat kulit kalian yang mana aja Kalian bisa combine, kalian bisa ulangin videonya masing-masing And anyway guys, sebelum aku menutup video ini Aku penasaran dari ke-12 serum Azarin ini yang pastinya banyak banget Buat kulit kalian, kalian cocoknya serum yang mana dari si Azarin ini? Kalian bisa komen di bawah ini And anyway, di mana link membelinya aku akan sertakan di bawah juga Yang pastinya kalian harus beli dari Azarin Official Shop-nya, oke? Anyway guys, it's time for me to close this video Jangan lupa subscribe ke YouTube channel aku Dan like this video kalau kalian mendapat sebuah informasi berguna dari video ini And anyway guys, thank you guys for watching See you guys on my next YouTube review Bye-bye! Bye-bye!